Oke, gue perkenalin diri dulu ya. Nama gue Priscil ya. Gue jadi moderator kalian dan kita bakalan bahas tentang SEO Content Writing hari ini bareng sama Mbak Dina Fionetta. Halo. Boleh nggak diceritain dikit nih, apa sih pengalaman lo selama ini? Terus kenapa sih lo tertarik sama SEO Content Writing? Jadi kalau Content Writing itu, sebenarnya dari awal gue lulus masuk kerja tuh emang udah writing sih. Awalnya kan reporter, terus udah gitu jadi Content Writer. Terus kan dulu tuh pas, Uciya dulu ke saya udah lama banget. Saya dulu banget. Tapi dulu itu tuh print media masih banyak kan, dan dulu tuh pekerjaan sama gue print media. Terus habis itu ada tuh masa-masa print media pada berguguran lah. Ternyata pada bergerak ke online. Terus yaudah kan online-online gitu, pindah ke media online. Ya udah deh belajar SEO Content Writing di situ, dan ternyata tuh itu menarik. Karena menulis itu nggak sekedar menulis, kita tuh bersaing dengan media online yang lain. Untuk masuk ke page one Google, untuk bersaingnya tuh kayak gimana. Nah itu dia ada seninya, jadi gue tertarik kayak gitu-gitu. Dan buat yang punya blog pun, kayak baru mau memulai blog, itu tuh kesempatannya tuh sama besar gitu. Sama mungkin media-media yang udah established gitu. Jadi bener-bener sih di era online ini semuanya punya kesempatan yang sama untuk jadi yang terkece lah ya. Terserah lah mau gimana, tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Betul, aku setuju. Kita bakal produktif ya malam ini ya jadinya ya, bahas tentang SEO Content Writing. Dan kita juga bukan bahas buat yang udah pro banget nih, tapi kita bakal bahas dari awal ya Mbak ya. Dari tentang gimana cara nulisnya, apa sih SEO itu gitu. Benar sih ya, benar banget. Jadi buat yang belum pernah nulis, atau baru mau belajar nulis, atau emang punya blog, dan gimana sih caranya biar blognya masuk ke page one Google, atau emang pengen masuk ke dunia profesional, pengen cari klien di dunia SEO Writing. Nah, kita belajar sama-sama dari sini, dari dasar banget kok. Oke, pengen kita super produktif hari ini. Boleh nggak sih, kita mau. Kita aku pengen, kita bentar lagi mulai. Boleh nggak aku minta sama kalian open camera atau open mic kalian, untuk say hi, buat semangatin. Aku sama Mbak Dina malam ini. Ayo, open cameranya. Terus kita say hi bareng-bareng ya. Say hi. Halo. Halo. Oke, hitung ya. Hitungan ketiga nih siangnya. Ya, aku hitung ya. 1-3 ya. Kita say hi bareng-bareng ya. Oke. Satu, dua, tiga. Hai. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Rame banget. Rame banget. Iya, rame banget. Ini dia. Kita mulai aja gimana, Pak? Cetik alamat. Waktu, waktu dan tempat aku persilahkan ya. Kita mulai. Makasih. Oh ya, Mbak. Oh, sorry. Aku potong bentar nih. Aku mau ingetin buat semua yang udah hadir, kalian boleh banget nanya apa aja ya. Tentang SEO ini bakal dijawab langsung salam baik. Waktu dan tempat aku persilahkan ya, Mbak. Terima kasih, Prisil. Halo semuanya. Selamat malam yang udah gabung. Terima kasih buat semuanya yang udah meluangkan waktu di webinar ini dengan tema SEO content writing. Sebelumnya perkenalkan nama aku, Dina. Aku content writer dan editor. ini gimana nih? Nah, gak salah. Sorry. Jadi, aku sekarang jadi SEO content editor di sebuah company namanya Orami. Nah, selain itu ya aku juga ada jadi content writer, freelance. Terus selain itu aku juga sama teman, bikin-bikin semacam SEO consultant gitu. Jadi ya, ya lumayan lah. Wih, hidupku bergelimang SEO gitu deh kira-kira. Kalau Mbak, kan teru ya? Bajar dikit-dikit. Teru, seru. Seru, seru banget, seru banget. Aku suka. Oke. Soal SEO content writing gitu. Sebelum kita masuk ke SEO-nya, tentunya kan kita mesti tahu dulu nih, Sil. Apa sih content writing? Apa sih yang harus dimiliki seorang penulis? Subjek itu, seperti yang ada di slide ini, rupakan unsur kalimat yang menunjukkan apanya atau siapanya. Terus predikat itu ngasih tahu kalau si apa atau siapa ini lagi ngapain. Nanti ya gitu. Ini contohnya di bawah. Contohnya itu di bawah kalimat yang benar. Ibu memasak. Itu tuh udah kalimat. Biarpun itu pendek banget, tapi udah kalimat yang lengkap. Terus kalau misalnya yang panjang ini, anak yang memiliki seor anjing itu makan lupis saus gula merah. Nah, anak yang memiliki seekor anjing itu tuh subjek. Memakan lupis saus gula merah itu tuh predikatnya. Karena jelas gitu, anak ini ngapainnya dia makan. Nah, itu udah merupakan kalimat yang lengkap. Sama seperti yang di atas. Ibu memasak. Ibu pergi ngapain masak. Nah, yang suka dilupain itu tuh kayak gimana ya, kelihatannya panjang gitu. Tapi bukan kalimat. Contohnya ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila berapa? Pancasila sila? Sila manusia. Ketauan nanti. Tidak pernah rajin membaca ya waktu. Ya, itu sila. Sila. Manusiaan yang adil dan beradab itu sila berapa ya? Sila kedua. Sila kedua. Tidak dibantuin loh mbak kita. Nah, itu tuh biarpun terlihatnya panjang. Tapi itu bukan kalimat. Soalnya itu tuh subjeknya aja, kemanusiaannya aja. Terus mengambil kucing yang sedang tenggelam gitu. Mengambilnya itu tuh predikat gitu. Gak ada subjeknya aja biarpun itu panjang. Itu bukanlah kalimat. Jadi modal utam, modal pertama. Dan yang harus selalu diingat oleh nulis adalah kalimat itu terdiri dari unsur ini. Jadi, kalau kamu udah paham apa itu kalimat, sisanya estetika bahasa, terus kayak wawasan, itu tuh nanti semuanya bergantung jam terbang lah. Jadi, asal udah punya modal, modal ini terus kamu rajin berlatih, kamu bisa. Bisa karena terbiasa ya mbak? Bisa karena terbiasa. Harus rajin berlatih. Oh ya, mbak. Aku mau bilang nih, kan ini yang masuk udah 96 orang nih. Aku mau ingetin buat kalian, yang mau dapetin e-sertifikat, jangan lupa isi daftar hadir ya, biar kita bisa kirimin sertifikat kalian ke email kalian masing-masing. Mantap, betul. Isinya di mana sih, Sil, di chatnya ya? Iya, isinya di chat daftar hadirnya ya, biar kalian bisa langsung nanti dikirimin di sertifikat. Kan lumayan lah kita ngumpulin-ngumpulin sertifikat kayak gitu. Betul. Tapi yang paling penting, kita ngumpulkan ilmunya. Tapi jangan lupa, jangan lupa. Kita tetap dong harus. Udah produktif, masa nggak dapet sertifikat sih malam minggu? Betul. Jangan lupa ya, guys. Kita lanjut ke slide selanjutnya nih, Sil, ya. Iya. Oke. Nah, setelah tadi kita tahu aturan utama, menulis harus menurut kalimat itu apa? Ini dia, aturan menulis SEO-friendly. Apa sih SEO-friendly itu? Tulisan kayak apa sih? yang dibilang SEO-friendly. Ini ya sebenarnya tuh di dunia SEO sendiri, itu tuh sebuah misteri gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang tuh itu menjadi sebuah misteri gitu. Gimana sih caranya tulisan kita tuh masuk ke page one Google? Karena kita sudah berusaha mau optimize, tapi belum masuk juga. Kayaknya tuh ini kaedah-kaedah yang benar, tapi belum masuk juga. Atau kadang-kadang malah kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak nulis aja, nanya-nanya-nanya-nanya dengan tema yang, ah yaudah deh. Eh, tapi tiba-tiba kalau misalnya kita search keywordnya, kita tiba-tiba masuk gitu ke halaman satu. Ya, biarpun itu adalah misteri dari Google ya, dari Google botnya, gimana dia crawling content kita untuk masuk ke page one, tapi ada hal yang bisa kita optimalkan. That's why SEO itu search engine optimization. Ya, kita optimalkan aja gitu. Kita berintiar aja. Yang penting yakin. Yakin dan kita harus research kita ya. Betul, betul. Nah, dulu-dulu itu kan, ya mungkin sekitaran setahun lalu lah, orang mikirnya poison SEO friendly tuh, minimal 300 kata. Terus udah gitu, keyword stuffing. Keyword stuffing tuh maksudnya, keyword-keyword kita letakin di sebarang mata, tapi banyak gitu. Yang penting keywordnya banyak. Nah, algoritma Google itu kan berubah terus ya. Dan perubahannya kayak gimana ya, nah itu juga kita mesti tetap update gitu. Cuman, kalau nggak salah sih, dua atau tiga bulan sekali gitu. Cuman, akhir-akhir ini, kira-kira konten-konten dengan kaedah seperti ini yang berhasil masuk ke page one Google. Kira-kira tuh setelah di-research tuh seperti ini. Pertama, trendnya tuh bergerak gitu, dari tulisan yang cuman 300-400 kata, jadi di atas 500 kata. Jadi, makin banyak katanya, itu makin bagus. Kalau bisa tuh, in-depth. In-depth tuh maksudnya, kamu research dengan dalam, terus kamu bikin tulisannya yang panjang, di atas seribu kata. Pokoknya adalah, adalah media-media yang aku tahu, blog-blog yang aku tahu, dia tuh balap-balapan gitu loh, untuk memasukkan konten dengan keyword tertentu. Dia tuh, balap-balapannya tuh, banyak-banyakan konten. Misalnya tuh, yang satu bikin 20 tempat wisata terbaik di Jogja. Terus di-sumber lagi sama website yang satu lagi, 25. Terus di-sumber lagi sama website yang lain, 30. Jadi tuh udah main banyak-banyakan konten. Ada blog-blok atau website-banyakan strategi seperti itu. Tapi, di atas 500 kata, kita tuh, kita coba mainin di atas 500 kata pertama. Terus, keyword-keyword nih, keyword itu apa? Ntar kita omongin. Ada keyword di tempat yang tepat. Di judul, di heading, meta description, meta title, tag, body, tulisan. itu dia. Itu bakal aku pas tuntas ya, hari ini. Betul. Keyword 3%. Jadi, jumlah keyword yang ada di tulisan itu, itu 3% dari tulisannya. Misalnya, ada 500 kata, berarti 3%-nya kan 15 gitu. Ada 15, 15 keyword. Terus udah gitu, misalnya 1000 kata, ya mungkin ada 30, 30 keyword di situ gitu. 30 kata yang, eh, ya pokoknya gitu. 30 keyword. Terus, yang keempat, berbentuk pointer. Pointer tuh maksudnya, yaitu listicle. listicle gitu loh. Jadi, selain, selain apa ya, selain itu lebih mudah dibaca sama Google, secara psikologis itu bagi pembaca, lebih mudah, lebih mudah untuk dibaca. Karena tuh di break, 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 break. Jadi pointer-pointer. Misalnya tuh kayak yang tadi aku bilang, misalnya, apa ya, 10 jenis baju kerja yang lagi ngetren gitu. Misalnya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, itu tuh kita bacanya gak capek. Ketimbang kalau, apa ya, ketimbang kalau misalnya bikin tulisan opini yang panjang banget gitu, yang gak ada jedanya. Kayak gitu. Jadi, usahakan tempatnya ada pointer. Jadi, selain kita sebagai penulis, kita juga harus menempatkan diri kita sebagai pembaca, Mbak, kalau bikin tulisan. tempatkan diri kamu sebagai pembaca yang mungkin bacanya dari handphone, mungkin gak punya waktu yang banyak gitu, tapi kita tetap ingin ngasih konten yang terbaik, yang enak dibaca, yang lengkap gitu intinya. Ya, kira-kira kaide awalnya, maksudnya kaide utamanya kayak gini lah, kita coba tulisan kita seperti ini. Oh iya, ini kalau misalnya yang mau nanya, boleh langsung tanya di chat, Sil, ya. Ya, boleh. Boleh banget, Mbak. Ini kebetulan kamu ngomong nih, ada langsung nanya loh satu. Wow. Dari Mas Haris, pertanyaannya berapa lama kalau pengen jadi penulis yang sempurna sampai terjadi sebuah hasil, Mbak? Hasilnya tuh apa nih maksudnya? Tulisannya masuk page one Google, atau kalau misalnya mau jadi penulis sih, sebenarnya... Tulis yang sempurna, Mbak. Wah, tidak. Wajah. Aku juga enggak. Hidup ini tidak sempurna, ya, Mbak. Tidak sempurna. Ya, sebenarnya tuh, apa ya, sebenarnya tuh salah satu kesalahan tuh nunggu sempurna dulu enggak sih? Baru action, yaudah disambil-sambil. Betul. Kita harus sambil jalan, sambil belajar ya. Enggak boleh tunggu sempurna dulu, baru jadi penulis. Iya, nanti enggak jadi-jadi. Jadi yaudah, kalau misalnya blognya udah jadi, yaudah langsung nulis aja, ngecapruk dulu. Oh, kalau misalnya blogger-blogger yang udah lama banget juga, kalau misalnya kita lihat nih, konten-konten tahun 2009, 2010, 2011-nya, emang bagus kan enggak juga? Jadi yaudah, nulis-nulis aja. Dan algoritma Google itu sekali lagi selalu berubah gitu. Jadinya, yaudah, yang penting ada, yang penting ada, yang penting produktif, yang penting masukin tulisan, sambil belajar-belajar gitu. Oke, Mbak. Pertanyaan kedua, nih, kita punya pertanyaan kedua dari Ariel Tam. Bagaimana agar lebih jelas dan orang tertarik dalam menulis, dengan dalam menulis? Bagaimana agar lebih jelas dan orang tertarik dengan dalam penulis? Itu gimana ya? Maksudnya, bikin konten yang menarik yang kayak gimana ya? Ya, mungkin yang bikin tertarik kali ya gitu. Yang bikin tertarik. Bakal dibahas di slide selanjutnya kan? Bakal dibahas, tenang. Oke, kalau gitu. Tunggu nih, masih ada lagi nih, aku nanya lagi, boleh enggak sih? Bawel ya gue? Boleh. Boleh, boleh. Jadi, Michael, tolak ukur, udah berhasil jadi SEO content writer tuh apa, Mbak? Tolak ukurnya ya, kalau kamu udah bikin tulisan yang SEO friendly di blog atau di atau di media atau ya, enggak sedang, enggak ada tolak ukurnya sih. Aku juga kayak, ya, soal kamu udah bisa, Mbak, yaudah. Gimana ya? Karena tolak ukur itu balik lagi ke masing-masing orang. Iya. Kalau misalnya kamu, kamu udah ngeliatin konten kamu, oh ini konten gue udah oke nih. Lagian itu title tuh cuman sekadar title, enggak sih? Betul. Belum tentu yang emang udah oke, ternyata beneran oke, ya kan, Mbak? Atau enggak, kamu masuk, apakah kamu apply ke company terus as SEO content writer atau SEO content writer? Karena ada di kartu nama kamu, kamu SEO content writer. Satu lagi sebelum kita pindah slide ya. Karena ini nyambung sama yang tadi 3% itu. Izin bertanya, Kak, dari Agnes Anandita Sungkono. Nah, pertanyaannya, izin bertanya, Kak, yang dimaksud keyword 3% itu dihitungnya 3% dari jumlah kata pada judul atau bagaimana ya? Nanti kita bahas ya di bahasan keyword ini. Oke, buat pertanyaan yang lain nanti aku bakal tanya sama baginya. Kalau enggak kita, enggak kelar-kelar nih. Lanjut. Ayo sih, lanjut dulu. Nah, kita research keyword. Oh iya tadi, tadi ngomong apa ya? Keyword. Oke, untuk keyword, keyword itu apa sih? Sebenarnya keyword itu simple-nya adalah kata yang diketikan oleh orang yang pengen nge-google. Misalnya apa ya? Cara cara mencuci piring gitu. Saya ketik. Nah, itu adalah keyword. Nah, untuk bisa menulis tulisan yang SEO-friendly, tentunya kita harus research nih keyword apa sih kira-kira yang bakal diketikin sama orang-orang itu. Keyword apa sih yang bakalan audience itu penasaran banget. Jadi, caranya adalah kita mereset. Research keyword dulu. Nah, ini dia. Apa yang audience mestikan di taman Google? Gimana sih cara kita tahu keyword-feword apa yang tepat gitu, yang oke buat kita masukin ke tulisan kita, yang oke untuk nge-guide tulisan kita? Pertama, aduh, masuk angin, mas. Yang pertama, lagi wifi masuk angin. Maaf, kita tuh, misalnya, kita mau bikin blog nih. Kan kita udah tahu dong blog kita tuh tentang apaan, Isya mau dibawa kemana, atau kalau misalnya blognya tuh adalah blog pribadi, ya, kita tuh tahu kan diri kita sendiri, kita tuh minatnya sama apa sih. Jadi, kita tuh udah tahu gitu, kita menulis sama siapa adalah orang yang minatnya sama, sama kita. So, kita berempati sama audiensnya. Misalnya, kita bikin blog atau kita nulis untuk website yang kira-kira nih kontennya emak-emak banget nih. Ya, mungkin kamu akan nulis kamu akan cari keyword yang berhubungan dengan parenting, atau tentang, apa ya, namanya yang yang buat rumah gitu, yang untuk ngurus rumah lah, misalnya cara membersihkan lantai dengan cepat gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi, empati sama audiens. lifehacks, lifehacks, siapa lifehacks. Iya, lifehacks gitu isilahnya, lifehacks. Terus, biar kita bisa berempati sama audiensnya, tentunya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang yang jadi audiensnya tersebut. Misalnya, kita bikin kontennya fashion and beauty tuh di blog kita, atau kita kerja buat website yang fashion dan beauty. Tentunya kita mesti banyak ngobrol sama orang-orang yang ingin terus ke tema tersebut, atau kita masuk forum, jadi itu kita tahu gitu, alias kita tahu trendnya kayak apa, kalau kita tahu trendnya kayak apa, tulisan-tulisan kita juga akan selalu fresh. Terus, yang ketiga, ini dia, pakai tools. Oh iya, tadi, buat yang tadi nanya, 3 persen. 3 persen itu tuh sebenarnya, apa ya, 3 persen tuh nggak mesti, kita sakok banget kita hitungin satu-satu tuh 3 persen, seribu kata tulisan kita hitungnya, ada 30, ada 30 gitu, 1, 2, 3, nggak mesti kayak gitu, jadi kayak, apa ya, dan maksudnya tuh bukan 30 kali keyword itu diulang-ulang, tapi, misalnya, gimana ya, misalnya, keywordnya cuma 3 kata, keywordnya tuh, apa ya, jenis parfum, jenis parfum beraroma floral, gitu, nah itu kan jenis parfum beraroma floral, itu kan ada 4, yaudah, berarti kira-kira 10 kali lah keywordnya diulang, karena 10 kali kan 40 ya, deket-deket 30 gitu, tapi, jadi nggak sakok harus 3 persen gitu ya? Sakok harus 30, bener-bener, harus nggak sakok, harus segitu banget, yang penting, nggak, nggak kurang banget lah di situ, atau nggak kebanyakan banget, kayak di tiap, tiap line tuh ada, itu juga terlalu banyak gitu, ntar dilihatnya nge-spam, jadi malah males juga ya, ngeliatnya karena nge-spam-spam kayak gitu kan? Ya, selain males itu juga sama Google tuh udah pinter gitu, ngebacanya, kebacanya tuh sebagai spam nih, oh ini keyword spamming nih, nggak oke, gagal deh masuk ke page 1, nah terus yang ketiga ini, nggak berhasil ya, percuma kita nulis, ya sih, jadi, sebenernya natural aja sih, natural aja, maksudnya kalau misalnya emang kita, beneran nulis dengan tema yang kayak gitu, tanpa kita sadar juga kita akan nulis, tulis terus keyword tersebut gitu, karena emang, namanya keyword kan guideline kita dalam nulis ya, jadi natural aja, nah ini dia, reset keyword, toolsnya ya, pakai tools, sebenernya tuh ada banyak toolsnya, cuman mostly yang orang-orang pakai, untuk nge-reset keyword apa sih, yang tepat, biasanya tuh ini, yang pertama Google Keyword Planner, itu tuh pakai ads google.com, terus Ubersuggest, Ubersuggest tuh yang Neil Patel, kalau misalnya ada yang tahu, Neil Patel itu, seorang SEO guru dari Amerika Serikat, yang, kalau misalnya, bagi orang-orang SEO, kita panggil dia Babang Tampan, gitu, kayak guru-guru kita banyak lah, pokoknya, terus yang ketiga tuh, Ahrefs, Ahrefs itu, tapi berbayar sih, Ubersuggest kerennya juga berbayar sih, sebenernya, cuman, kalau misalnya mulai tank free-nya tuh, masih bisa, SEM Rush, SEM Rush, SEM Rush itu, itu juga bisa dipakai, bayar juga, aku jarang sih, lihat-lihat doang, Nah, ini, Google Suggest ini, nanti, kita lihat, pokoknya ini, tools tergak ribet dan termager, buat pemula, biasanya pakai ini, yang buat orang-orang males, ya Mbak, ya kayak, ya udahlah gitu, nganusainya, warna pemula, biar nggak repot, biar kalian nggak bingung, lihat, Google Suggest aja, iya, cuman pada akhirnya, ya pakai tools yang di atas ini, akan lebih berguna sih, jangan untuk pemula aja, masih, kalau udah yang expert kan, kalau pakai itu, akan lebih berguna pakai atas, kan Mbak, betul, ini yang pertama pakai Ahrefs, Ahrefs tuh, kira-kira kayak gini dashboardnya, terus kalau yang ubers aja, sampel yang sering pakai itu, gitu, nah, jadi ini kita bisa lihat, apa aja sih, apa aja sih yang di resep pakai keyword planner, pertama tuh keyword ideanya, coba deh aku pakai yang ini aja kali ya, ya ubers aja, karena aku paling sering pakai yang ini, pertama tuh, kita ngetikin nih, di bagian sini, keyword apa sih, yang kira-kira kita mau, misalnya apa ya, tempat jual topback di Jogja, gitu, misalnya gitu, kita ketikin nih di sini, atau ini deh, yaudah deh, ini aja yang ada contohnya, digital marketing, terus kita klik, ntar keluar tuh, keyword ideasnya, di sini apa aja, jadi itu dia bisa nyari, variasi-variasi keyword, yang bisa kita gunakan, jadi, misalnya kita udah pernah nulis, tentang tema gedenya, misalnya digital marketing nih, kita all digital marketing, kita udah pernah tulis, terus di sini ntar, kita bisa lihat lagi, suggestion keywordnya apa, apalagi sih yang bisa kita tulis, keyword panjangnya, atau yang biasa kita sebut, long tail keyword, terus apa sih, yang dicari, keyword kayak apa sih, yang lebih baik dari yang lain, gitu, misalnya. Nah, di sini kita lihat nih, volume, ini yang kita bilang, search volume, jadi, makin besar search volume-nya, berarti itu, makin banyak, orang mencari keyword tersebut, cuman kita juga mesti perhatikan sih, biasanya makin gede search volume, makin gede kompetisi dengan website-website lain, berarti website-website lain itu, udah memakai keyword yang sama, untuk, untuk ditaruh di, konten website-nya, gitu, jadinya, apa ya, sebenarnya, sebenarnya gak ada patokan, gak ada patokan tertentu gitu sih, di sini, kayak, yaudah, kita optor, yang search volume-nya gede, dan, balik lagi, ke tulisan kita tuh, kayak apa, kita mau bikin tulisan kayak apa, jadi, belum tentu juga, yang keyword-nya tinggi banget, itu bisa bersaing, dengan tulisan-tulisan lain, atau ada juga nih, kalau misalnya, di sini ada yang punya blog, atau website, yang udah establish, yang udah jalan lama, udah paham banget, audiensnya kayak apa, berarti udah punya, udah punya audiens yang lumayan lah, mungkin ikut, ikut kelas ini, biar tambah banyak gitu, nah, kalau misalnya kamu, udah punya basis membaca yang gede, pede aja, dengan tema yang kamu usung sendiri, kadang-kadang tuh ada juga nih, kita udah ketikin, kalau misalnya di website, website tempat aku kerja, itu kan namanya Orami, itu parenting ya, temanya, kita waktu itu, mau nulis tentang fidget bayi, kita mau masukin konten tentang fidget bayi, kita tuh ketikin nih, fidget bayi, di sini, tak, keluarnya search volume-nya nol dong, enggak ada, enggak ada, nol. Tapi kan fidget bayi itu, malah dicari sama ibu-ibu, jaman sekarang ya mbak ya, bener, search volume-nya nol, search volume-nya tuh nol, mungkin karena, apa ya, mungkin namanya tuh, ada salah-salahnya dikit kali ya, cuman, namanya buatan manusia mbak, buatan manusia, bener, ya kalau misalnya, ya mungkin aja ada error-errornya, gitu dia, jadi kalau, kalau kita emang udah pede, yaudah tulis aja, mau nol kek, tapi, ya kalau misalnya kita yakin sama tulisan kita, biasanya sih naik-naik juga, dan itu yang terjadi di kantor aku, waktu itu, kita tetap tulis, biar munculnya nol, dan itu, salah satu konten yang, sampai sekarang masih banyak yang baca, gitu, itulah tadi, Prisil kan, pentingnya kita tak kenal siapa audiens kita, betul, saya harus menempatkan diri sebagai penulis, dan sebagai audiens mbak, supaya tulisan kita, juga enak dibaca sama orang, betul, boleh nanya dulu mbak, apa tuh, banyak banget nih yang nanya, aduh, aduh, ya apa-apa, dari Hesti, mengenai image pada artikel yang baik itu, ada di setiap poin pembahasan, atau hanya beberapa saja cukup kak, terus apakah mengganti nama image sesuai keyword penting ya kak, oke, itu nanti kita bahas juga, di keyword-keyword, keyword-keyword tuh, pantasnya ada di mana aja sih, kalau takin, image itu penting, image itu penting, nanti kita bahas itu namanya alt image, keyword di image itu namanya alt image, dan ya, emang better pakai, foto di setiap ini sih, di setiap poinnya, karena, sama agar menarik juga kali ya mbak, ya benar, bosen aja lihat tulisan terus, selain menarik itu juga membantu, untuk, untuk nge-boost tulisan kita, nah ini nanti aku nampaknya Google saja, sebenarnya riset-riset magar namanya, gitu, magar banget ya ini, cuma nge-tik aja dulu semuanya, ketika aja, ketika aja Google ntar keluar, ntar sugestionnya, hosting murah, oh yaudah nih, kalau misalnya udah kedua, ketiga, keluar, berarti banyak nih yang nyari, ya ini untuk pemula banget ya, udah, mau ekspert sih udah gak bisa, mbak, ada lagi nih, dari pertanyaan dari Yanet, mohon share tips, merintis blog dong kak, merintis blog tuh mungkin nanti, merintis blog, kita bisa ini kali ya, bisa suggest, boleh ikut kali ya, kita bikin lagi kali ya, webinar merintis blog, karena kalau dibahas, bisa satu webinar lagi sendiri mbak, ini kita malam minggu kita, sampai jam 12 malam, bener, jadi, ya itu sih, apa ya, banyak lah, banyak banget lah aspeknya, kalau misalnya blog, lagi, kalau misalnya SEO friendly writing, ini kan sebenarnya, salah satu aspek SEO, yang kita bilang SEO on page, gitu, kalau misalnya, bikin blog dari awal, itu tuh aspek-aspeknya, banyak banget lagi, ada SEO on page-nya, technical-nya kayak gimana, gitu, mungkin nanti, kakak-kakak boleh ikut, bikin, kakak-kakak boleh ikut, kalau mau bikin lagi, webinarnya, saat 2 pertanyaan lagi boleh nggak, 2 aja nyambung nih soalnya, nyambung banget nih, boleh-boleh still, yang pertama, mengapa agar lebih bagus, dengan research yang lebih mendalam, itu yang pertama nih mbak, terus yang kedua, apakah dalam membuat konten, ada hal-hal yang dilarang, nanti kita bahas, oke, kita lanjut lagi dulu ya, lanjut, nah, itu kan tadi nih, itu kan tadi kaedah-kaedah, yang secara technical-nya lah, ini, apa aja sih, kunci menulis SEO friendly, maksudnya tuh gimana sih, bikin tulisan kita tuh, menarik secara SEO gitu, nah, itu yang tadi, yang tadi kita omongin, paham, berempati kepada pembaca, satu, berempati kepada pembaca, kenalin audiensnya, dua, original dan unik, tiga, memberikan jawaban, kepada pembaca, memberikan solusi, dan yang empat, sesuai kaedah SEO, nah, kita bahas satu-satu nih sil ya, oke mbak, nah, yang pertama, berempati kepada pembaca, yang seperti yang tadi aku bilang, memahami audiens kita tuh siapa, misalnya tuh website kita, website parenting, berarti yang baca ibu-ibu bahasanya tuh yang lebih ramah gitu, karena kita kenal siapa sih yang baca tuh ibu-ibu gitu, atau pendek-pendek, karena misalnya ibu-ibu tuh gak punya waktu yang banyak gitu, untuk baca, dan biasanya, biasanya juga dari handphone gitu kan, jadi, per kalimatnya tuh, kalimatnya jangan panjang-panjang juga gitu, karena kalau misalnya handphone itu di scroll-scroll, satu kalimat panjang banget tuh gak enak juga dibacanya, dan pasti udah males juga bacanya sih, malas, udah handphone, terus, kalau website-nya tuh, website, ini apa namanya, website beauty, website passion, pembacanya tuh yang mungkin cewek-cewek ini ya sil ya, cewek-cewek yang, cewek-cewek, jaman sekarang ya Kak, cewek-cewek gaul, cewek-cewek gaul, ya bikinlah bahasanya, bahasanya lebih enak dibaca untuk audiensnya, terus temanya tuh, ya pastikan, yang akan mereka cari gitu, yang mereka baca, fashion terbaru, make up, atau ya mungkin, romance, tips-tips pacaran, ya gitulah, gak tau, yang terpengaruhnya, jaman-jaman sekarang banget lah ya, sekarang, korea, nah kalau misalnya website-swek otomotif tuh, bayangin bacanya tuh ya, kiri-kiri siapa sih ini yang mainan motor gitu, ya cowok-cowok kali ya, biarpun gak semuanya, biarpun gak semua yang main itu cowok-cowok, cuman, yaudahlah ya, kiri-kiri ya, audiens mayoritas lah, terus, yang kedua tuh original dan unik, nah ini nih yang kayak, yang lumayan, kesalahan yang lumayan sering dilakukan oleh blogger-blogger, karena mengejar kuantitas, yaitu copy-paste, biar tulisannya jadinya cepat, dan bisa nulis banyak, ya kan, oh, nah, jangan, jangan kayak gitu, kayak baca, boleh sih copy-paste, cuman ya, kata-katanya diganti, copy-paste kan cuma buat research aja ya mbak ya, bukan, benar, blog-blog kita bikin konten, ambil konten orang, terus dimasih konten kita, mesli, kayak bikin ini, kayak bikin paper jaman kuliah, tapi paper-paste, bikin skripsi, cuman kopas doang, lagian, kalau skripsi, kalau paper itu aja dosen, tau, kita melihat gimana ini, gimana yang udah masuk Google, ntar di, ntar di Google gitu, tauan lah, kalau itu copy-paste, lagian, sama Google-nya tuh, kalau misalnya kita masukin nih, tulisan yang satu paragraf, dua paragraf, ngambil dari website lain, itu Google tau, kalau misalnya kita copy-paste, jadi itu susah, naik ke, naik ke, apa namanya, naik ke page one, itu, ngomongin skripsi mbak, pas banget, kalau aku baca, ada pertanyaan kayak gini, tata cara menulis skripsi, agar dosen menarik hasil karya kita, yang perlu diperhatikan, dari mananya dulu, pas banget, kita ngomongin skripsi, ketanyaan skripsi, gak tau, jangan nanya nulis skripsi gimana, misalnya aku skripsi aja, copy-paste, ya kan jaman dulu ya, jaman dulu, jaman dulu ya, kan belum-belum tau, gimana caranya, yaudah yang penting lulus aja gak sih mbak, kita, iya asli, oh iya sekalian deh tips tuh, mumpul lagi nulis skripsi, skripsi mbak, ini takut ngomongnya, skripsi jangan bagus-bagus, yang penting lulus deh, kita gak boleh menyesatkan, kita gak boleh menyesatkan, kalau kita bilang gak usah dikerjain, kerjain asal-asalnya nyesat kan mbak, iya sih gak boleh nyesat yaudah, kerjakan skripsinya, oke lanjut ke, lanjut nih sil ya, poin ke, poin ke tiga itu memberikan solusi, itu masih berhubungan sama yang, tadi kita kenal tuh, audiens kita siapa gitu, kan mereka nyari nih, nyari misalnya, apa namanya, 10 artis K-pop dalam bayaran termahal gitu, yaudah kita beneran tulis gitu, 10 artis K-pop dalam bayaran termahal, dengan riset-riset yang tepat gitu, karena apa mereka tuh mau solusi, mereka mau, audiens mau jawaban, dari apa yang mereka ketikan, dari keyword yang mereka ketikan gitu, jadi jangan, misalnya apa ya, misalnya kita mau ngetikin hal yang, oh ini nih kayak disini, cara mencuci baju gitu, cara mencuci baju mungkin gitu-gitu aja kan, gitu, terus gimana nih ya, cara mencuci baju cuma ada 200 kata, gimana biar 500, terus habis itu diatasnya kita bikin sejarah baju, sejarah sabun cuci, nah itu tuh nggak juga gitu, jadi pintar-pintarnya kita aja gitu, misalnya cara mencuci baju dengan manual, dengan tangan, terus cara mencuci baju dengan mesin cuci gitu, yaudah tulis deh tuh, sampai 500 kata yang jelas, pastikan isi dan tulisannya itu, apa namanya, pastikan isi dan judulnya itu tuh, berkesinambungan, jangan masukin yang nggak penting, nggak penting gitu. Jangan cara mencuci baju, keluarnya cara memasak ya Mbak? Apalagi? Nanti nggak nyambung, kalau kayak gitu. Dan yang terakhir, sesuai kaedah SEO yang tadi, yang tadi kaedah awalnya udah aku, udah aku jelaskan, dan nanti akan kita jelaskan, dan nanti akan kita pelajari, lebih lanjut bersama-sama. Gitu. Nah, kita masuk ke bahasan optimasi konten. Mbak, kita mau lanjut dulu, apakah kamu mau dengan pertanyaannya makin banyak ini? Lanjut dulu kalian, nanti kita jelaskan. Habis. Bahasan optimasinya. Oke. Kabar guys? Kabar ya, pertanyaan kalian akan aku bacakan, dan akan dijawab. Optimasi konten, nah itu tadi, gimana sih halaman website-nya, jadi SEO friendly. Halaman website dan tulisan itu, maksudnya tulisan kita kan masukin di halaman website-nya, nah gimana sih biar itu SEO friendly. Jadi dia, kita masuk ke technical. aspek-aspeknya. Seperti ini, title, meta title, meta description, URL, internal link, anchor text, alt text, keyword density. Nah, poin, ini harusnya di, poin, semua poin ini, kecuali yang terakhir, itu tuh adalah di mana, oh iya, gitu pointer ya. Nah, poin-poin ini, ini tuh adalah di mana, kita akan meletakkan keywordnya, dan keyword density itu, tadi tuh yang 3%, dan itu secara teknikal tuh, keyword-keyword itu, harus ada di sini, di title, di title, di description, URL, nah, apa itu kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia, URL, URL tuh yang ini nih, yang di atasnya, itu kebanyakan apa, yang ini yang di atasnya, yang keyword search volume, nah itu URL-nya, berarti tuh keywordnya tuh adalah ini, keyword search volume ini. Terus, ada juga yang namanya, heading 1, heading 1 tuh berarti, itu nanti kita bahas lagi, di alur tulisan, heading tuh maksudnya subjudul, kalau misalnya buku tuh subjudul, kayak misalnya kan, bab 1, terus habis itu ada pembahasan, yang ada subjudulnya gitu, kayak, misalnya apa ya, misalnya cara, cara menanam bunga, bunga tulip gitu, terus habis itu, masuk ke bab itu, nanti ada subjudulnya, jenis-jenis bunga tulip lah, nah itu tuh pokoknya, ini heading 1 tuh ini, ini kan ada nih, search volume, ada keywordnya, di heading 1 ini, terus, yang dibilang anchor text itu, udah di sini, jadi ini tulisan kita, bisa kita masukin link, ini kan biasanya, kalau misalnya, di dalam tulisan itu, ada linknya, apa namanya, warnanya beda nih, abis itu kita klik, masuk ke halaman, yang lain, anchor text, nah text yang mengandung link ini, kita bilangnya anchor text, going after keyword, with high search volume ini, kita bilangnya anchor text, terus kalau misalnya, kita klik, masuk ke link, nah itu kita bilangnya, ada internal link, ada external link, kalau internal link, berarti tuh, kalau misalnya, kita klik, masuknya tuh, ke page lain, yang masih ada di website kita, kalau misalnya, external link, kita klik, masuknya ke website lain, gitu, terus, yang dibilang meta title, adalah ini, kalau misalnya, kita search di Google, ini nih halaman Google nih, meta title tuh, judul tulisan, yang masuk ke halaman satu Google ini, nah ini dibilang ini, meta title, terus, yang buat kita klik ya Mbak, ya berarti ya, ya yang buat kita klik, terus meta description itu, yang di bawahnya, deskripsi dari judulnya itu, keyword-keyword itu, harus ada di, eh, apa nih, kok kecoret, judul, keyword-keyword itu, harus ada di tempat-tempat tersebut, gimana caranya, sebenarnya ya, tergantung dari blog, atau website yang kita pakai sih, biasanya kalau misalnya, kita kerja, misalnya kita mau jadi SEO content writer, untuk klien kita, website mana, biasanya tuh website-nya, mereka udah bikin sih, udah ada halamannya sendiri, nah kalau misalnya kita mau, kita mau merintis sendiri, mau bikin blog sendiri, atau mau bikin website sendiri, better consult, lebih baik kita berkonsultasi sama orang-orang yang ngerti, gimana sih cara, bikin website yang strukturnya benar gitu, SEO friendly, karena, sebenarnya nih, sebenarnya, 90 persen, katanya segitu ya, 90 persen itu tuh, 90 persen hal yang menentukan, konten kita SEO friendly apa enggak, sebenarnya tuh dari technical-nya, dari website-nya, cuman, nah itu dia, nah namanya SEO itu, ada sendirian tersendiri, kadang-kadang, structure yang nggak benar, tapi tetap bisa gitu, masuk ke, masuk ke page one tulisannya, cuman, better ini sih, better consultasi sama orang dulu, kalau misalnya mau bikin website, supaya bisa masukin ke title, ke description, gitu-gitu, dibikinin yang benar. Website aja bisa jadi satu webinar lagi, ya kan Mbak? betul, banyak banget deh. Teman-teman boleh ikut, tolong dibikin lagi webinar, tentang website. Karena mungkin, dari semua yang hadir, hari ini, Mbak pengen juga dengar, webinar tentang website. Betul. Kalau ada pertanyaan, boleh, boleh nih Mbak, sekarang aku bacanya nih Mbak. Pertanyaan dari Taufiku Rohman, apa saja yang perlu dipelajari pertama, jika mau bekerja sebagai content writer? Bekerja sebagai content writer nih ya, berarti masuk ke, masuk ke, sebuah company, sebagai content writer gitu ya. Betul. Kalau, banyak berdoa. Serius, kalau dulu, kalau dulu pertama. Enggak, berdoa dan banyak research dulu. Yang jelas sih, kalau misalnya mau bekerja, di company gitu, enggak sih bikin portfolio, bikin portfolio, tulisan yang, sekiranya bakalan, SEO friendly. Kan kita, tulisnya SEO content writer nih, apa ya SEO content writer, yaudah, bikin city yang bagus, bikin portfolio yang bagus, mungkin dua atau tiga tulisan yang berhubungan dengan jenis website yang kamu apply itu, misalnya kamu apply ke website tentang dekor untuk rumah gitu, kan lagi nge-trend banget tuh ya. Yaudah kalau bikin tiga tulisan gitu, yang kira-kira SEO friendly gitu. Udah gitu deh caranya. Dan ya, berarti harus bisa menulis. Ya harus. Menulis itu bukan bisa atau enggak, tapi kita mau belajar atau enggak. Iya benar. Segala sesuatu tuh, kalau mau belajar pasti bisa. Mbak, pertanyaannya gini, dari Aam Fahru Rozi. Kak, kalau mau buat blog dan banyak nulis artikel, masih menjanjikan enggak sih untuk waktu sekarang? Masalahnya sekarang sisi store banyak yang pakai smartphone dan banyak konten-konten instan di Playstore. Oke. Sebenarnya, sebenarnya masih relevan sih, kalau misalnya aku nih, misalnya aku, hobi aku kulineran. Kalau misalnya aku ngetik tuh kan seringannya masuk ke halaman blog ya, selain website-website tertentu itu naik. Aku sih lebih percaya sama tulisan blogger-blogger yang emang udah, aku tahu gitu namanya. Jadi kalau misalnya menurut aku masih relevan sih. Untuk menulis ya. Ya untuk menulis di blog gitu masih. Atau blogger dan vlogger ya masih ada lah, karena ada orang. Biasanya tuh orang takut kalah saing sama vlogger gitu. Cuman menurut aku masih ada juga sih orang yang suka membaca, kayak gitu. Ya kan kesukaan orang pasti beda-beda lah. Ada yang suka baca, ada yang suka nonton. Bener. Semua orang punya pasarnya. Katanya sebetulnya. Mbak, enggak lagi boleh enggak nih? Tiga aja tiga. Tiga dulu. Boleh. Tiga puluh lagi. Takut. Dari Hesti, kah meta title sama title tuh berbeda ya? Meta title itu tuh yang di belakangnya, di technicalnya. Makanya tadi aku bilang, kalau misalnya mau bikin website gitu, lebih baik consult sama yang ngerti. Kadang-kadang tuh, kadang-kadang kalau misalnya kosongan, dia enggak, dia enggak ngasih, enggak ngasih tab untuk kita naruh meta title gitu. Titlenya aja. Cuman, ya title sama meta title biasanya sama sih. Kalau misalnya, kita pakai platform kayak blogger, kayak wordpress gitu, kita naruh title sih ya sama aja meta title gitu. Setelah pertanyaan kedua nih ya, dari Tri Satio Widodo. Kak izin bertanya, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang content writer, dan bagaimana cara melakukan engagement yang efisien untuk SEO itu? Apakah dengan menggunakan ada atau ada lainnya? Gimana? Apa dengan menggunakan ada atau dengan ada lainnya? Sorry nak, bingung. Tantangan. Tantangan terbesar menjadi seorang content writer. Aku bingung. Bingung kok diberikan tantangan apaan? Karena ya namanya kerja kan sehari-hari, gimana ya? Ya dilakukan. Ada tantangan-tantangannya juga lah ya ada. Mungkin lagi ke arah jenuh nggak sih? Tantangannya jenuh atau enggak? Besok mau nulis apa ya? Ini hal yang paling ditakutin sama seorang SEO spesialis. Kalau misalnya konteksnya pun sama SEO ya, update algoritma Google. Yang kayaknya bisa berubah-berubah sendiri ya kan? Sehingga SEO kita udah paling atas, terus konten kita udah paling atas, tiba-tiba algoritma berubah. Berubah deh itu semuanya. Ya, asli. Jadi itu algoritma Google, kalau nggak salah dua atau tiga bulan sekali itu dia berubah gitu. Kayak kemarin Februari juga sempat berubah. Terus baru-baru ini May beberapa website, even website yang besar pun yang authority-nya udah tinggi, ya itu turun. Kalau nggak tahu itu ada satu website kesehatan yang emang sering kita pakai gitu untuk jadi referensi website kita itu aja turun, sementara belas persen. Nah, itu jadi ada lagi biasanya kalau misalnya kantoran gitu ada seorang SEO spesialis yang akan update dengan perubahan Google algoritma itu. Dan biasanya tuh, ya dari Google juga, dari Google tuh nggak ngasih. Kita tuh ubah algoritmanya di sini, 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 sini. Website kamu akan begini, begini, begini. Kita tuh biasanya tahu, tahu apa yang harus kita lakukan jika website kita turun, itu tuh dari riset-riset gitu, dari yaudah kita Google aja sendiri. Harus apa sih kita setelah algoritma Google ini berubah, kalau misalnya di, apa ya, di bulan, aku lupa di bulan Februari atau di Oktober kemarin, itu baru ketahuan kalau, bukan baru ketahuan. Maksudnya tuh, kita baru tahu kalau Google itu masang, apa namanya, AI baru. Maksudnya tuh masang robot baru gitu. Jadi kayak, kalau misalnya kita, biasanya keyword stuffing, naruh keyword, keywordnya tuh persis gitu, terus di banyak tempat. Nah, itu tuh, berarti kan kita namanya nulis untuk, nulis untuk robot gitu, nulis untuk Google. Nah, itu tuh nggak. Dengan AI ini, Google tuh lebih bisa, lebih bisa mengenali tulisan mana yang dibikin dengan lebih niat gitu. Karena dia udah bisa ngenalin sinonim kata, lebih bisa mengenali variasi kata. Jadi, seorang penulisnya emang dituntut untuk bisa menulis dengan lebih niat gitu. Dengan lebih kenal soal membacanya. Bikin tulisan yang bagus lah intinya. Itu tantangannya, Google algoritma juga. Google algoritma. Pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut slide, ini gampang banget pertanyaannya, Mbak. Dari Sandi Setiawan, penulis berita sama dengan content writer nggak, Kak? Penulis berita sama dengan content writer apa nggak? Pada akhirnya, seorang penulis berita akan menulis konten gitu. Ya, konten kan ada dua jenis ya, news sama feature. Jadi kayak pelajaran jurnalistik. Kalau misalnya news kan, kalau misalnya news kan, berarti dia aktual gitu kan. Maksudnya ada berita apa hari ini dia tulis untuk hari ini. Kalau misalnya feature itu kan jenis-jenis konten lebih evergreen. Berarti itu lebih bisa lebih bisa bertahan lama lah gitu. Maksudnya emang konten hari-hari aja gitu ya. Penulis news ya pada akhirnya yang ditulis itu ya tentunya ada konten gitu. Dibilang sama ya, sama-sama nggak sama gitu. Sama-sama nggak. Boleh dilanjut lagi deh kalau gitu, Mbak. Nanti kita pertanyaannya terakhir ya. Tentang slide ini mungkin. Boleh. Nah, itu yang tadi aku bilang. Berkat si Bert tadi, si update algoritma tadi, berkat si AI ini, seorang SEO connector itu dituntut untuk memahami kalau audiens kita tuh adalah manusia gitu. Kadang-kadang kita terlalu, kita terlalu berpikiran kalau kita tuh menulis untuk website, untuk Google, gimana cari kita masuk page one Google gitu, sampai-sampai kita lupa, kalau yang baca tulisan kita tuh adalah manusia gitu. Nah, so gimana sih caranya biar tulisan kita SEO friendly dan kita menulis buat manusia gitu, apa sih maksudnya? Ya, kita optimasilah dengan cara, dengan memahami tiga kaedah berikut ini. Yang pertama, good user experience. Good user experience, setujuannya adalah biar pengalaman pembaca kita di website kita tuh oke, senang gitu. Dia bisa bertahan lama, baca di website kita, suatu hari nanti website kita dipercaya sama mereka, even mereka nggak ngetik keyword di Google, tapi langsung ngetik website kita, langsung masuk ke website kita. Itu traffic yang oke banget, namanya traffic direct. Nah, good reference, good reference itu pembaca nggak kabur dari website, maksudnya good reference itu nanti kita jelasinnya, tiga itu good SEO atau mudah di Google.